Halo semua, pada video-video sebelumnya kita sudah mengenal sejarah Kristen sampai Perang Salib. Jadi, sedikit banyak kita sudah bisa memahami latar belakang terjadinya gerakan reformasi protestan. Jadi, pada video ini kita akan melihat sejarah Kristen protestan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke sejarah Kristen protestan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Perang Salib. Jadi, kita tidak akan membahas hal itu lagi di video ini. Namun dari video itu, kita sudah mengenal kata indulgensi. Indulgensi adalah penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara karena dosa-dosa yang telah mendapatkan ampunan. Doktrin indulgensi ini hanya ada di dalam gereja katolik Roma, tidak ada di dalam gereja ortodoks timur. Selain itu, ada satu doktrin lagi yang berhubungan, cukup terkenal, dan hanya ada di dalam gereja katolik Roma, yaitu pulgatori. Pulgatori adalah suatu keadaan antara atau peralihan setelah kematian jasmani. Di dalam pulgatori ini, mereka yang ditentukan ke surga menjalani pemurnian. Dalam hal ini, mereka menjalani hukuman sementara akibat dosa di pulgatori sebelum masuk ke surga. Doktrin ini juga hanya ada di gereja katolik Roma, tidak ada di gereja ortodoks timur. Pada tahun 382, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yang pada waktu itu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Roma Wibarat. Pada tahun 476, Roma Wibarat di kalahkan oleh Odo Aser. Odo Aser adalah seseorang yang berasal dari suku Barbar. Setelah kejatuhan Roma Wibarat, Eropa masuk ke zaman kegelapan. Pada zaman itu, peradaban bisa dikatakan berjalan mundur. Tidak ada aturan, semua orang berusaha menjadi raja, dan selalu terjadi perang antar suku. Kemudian, para raja berusaha mendapatkan pengesahan dari gereja katolik Roma. Bisa dikatakan, jika dapat pengesahan dari gereja katolik Roma, seakan sudah direstui oleh Tuhan. Pada tahun 800, Paus Leo III memahkotai Raja Frankis, carai makna yang sebagai kaisar. Pada tahun 962, Paus John XII memahkotai Raja Jerman Oto I sebagai kaisar. Dan bisa dikatakan, semenjak itu berdirilah kekaisaran Romawi Suci. Walaupun disebut Romawi, tetapi pada dasarnya kekaisaran ini tidak ada hubungan turunan dari kekaisaran Romawi yang sebelumnya. Bahkan, bisa dikatakan kekaisaran ini sebenarnya adalah kekaisaran Jerman. Nah, hubungan antara Paus sebagai pemimpin agama dan Raja atau kaisar sebagai pemimpin sekuler, bisa dikatakan adalah hubungan yang saling menguntungkan. Gereja mendapatkan keamanan dan kerajaan mendapatkan mandat dari Tuhan. Namun hal ini juga bisa dengan mudah disalahgunakan dan dipolitisasi. Contohnya, bisa terjadi sogok-menyogok atau kata halusnya tawar-menawar supaya mendapatkan pengakuan dari gereja. Ataupun, pemimpin gereja bisa dikudeta atau digantikan oleh orang lain dengan kekuatan militer dan demi kepentingan politik. Pada abad ke-14, mulai terjadi jaman renesans atau jaman pembaruan. Ada kemungkinan, jaman ini terjadi karena kelaparan besar pada tahun 1315-1317 dan wabah kematian hitam yang membunuh antara 75-200 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 1346-1353. Hal ini membuat pola pikir manusia berubah. Manusia mulai berpikir, kenapa semua hal ini terjadi. Dan sejak saat itu, sastra, seni, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, agama, dan lainnya meningkat drastis di Eropa. Pada abad ke-15, Alkitab masih berbahasa latin dan disalin dengan tangan. Sehingga Alkitab adalah barang langka yang hanya ada di tempat tertentu dan hanya dapat dibaca oleh orang-orang tertentu. Sedangkan masyarakat menggunakan bahasa Jerman dan bahasa-bahasa lain. Pada tahun 1450, mesin cetak diciptakan. Nah, jadi itulah terbelakang yang perlu kita ketahui untuk mengetahui kenapa terjadi gerakan reformasi protestan. Gereja Katolik Roma dianggap sudah menyimpang dari ajaran Alkitab dan menyalahgunakan kekuasaan. Ketika kita berbicara tentang protestan, orang pertama yang terlintas di dalam pikiran adalah Martin Luther. Namun, sebenarnya kerekan protes terhadap gereja Katolik ini sudah dimulai oleh John Wycliffe pada abad ke-14. John Wycliffe adalah seorang pengajar di Universitas Oxford Inggris yang dikenal sebagai filsuf, teolog, pengkotbah, dan penerjemah. Dia mengkritisi kekuasaan paus yang terlalu besar dan kehidupan para biarawan yang korup. Dia mengajarkan bahwa orang Kristen seharusnya lebih mengandalkan Alkitab daripada mengandalkan pengajaran paus atau pemuka agama. Dia menolak doktrin indulgensi, purgatori, berdoa melalui orang suci, dan lain sebagainya. Pada tahun 1377, Wycliffe mendapatkan surat kecaman dari paus Grigori ke-11. Pada tahun 1378, Wycliffe dipanggil ke Istana Lambat untuk disidang dan dia menulis 33 kesimpulan di dalam bahasa Latin dan Inggris sebagai pembelaan. Sidang terhadap Wycliffe tidak dilanjutkan karena paus Grigori ke-11 meninggal. Namun, setelah itu Wycliffe diasingkan. Wycliffe menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris pada tahun 1382. Dan hal ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Gereja Katolik Roma. Pada tahun 1384, Wycliffe meninggal. Pada tahun 1415, Wycliffe dinyatakan sebagai bidat pada Konsili Gereja Katolik di Konstan. Konsili itu memutuskan bahwa karya tulis Wycliffe harus dibakar dan mayatnya tidak boleh dibiarkan di dalam tanah. Pada tahun 1428, paus Martin kelima memerintahkan agar kuburan Wycliffe digali, mayatnya dibakar, dan abunya dibuang ke Sungai Swift. Para pengikut John Wycliffe disebut lolar, dan mereka dipersekusi sebagai bidat. Setelah John Wycliffe, muncul Jan Hus dari Ceko yang menulis 6 kesalahan di pintu gereja dan menyuruhkan gerakan reformasi. Jan Hus dikutuk oleh Konsili Gereja Katolik di Konstans, dikucilkan pada tahun 1411, dan dibakar di tiang pada tanggal 6 Juli 1415 di kota Konstans, Jerman. Pada tahun 1516, seorang frater bernama Johann Tetzel diutus ke Jerman oleh Gereja Katolik Roma untuk menjual indulgensi demi mengumpulkan uang pembangunan Basilika Santo Petrus di Roma. Pada tahun 1517, Martin Luther menulis 95 tesis yang isinya keberatan atas indulgensi kepada Uskup Albrecht von Bredenburg di dalam bahasa Latin. Ada yang berkata bahwa Martin Luther memaku 95 tesis ini di depan pintu gereja semua orang kudus Wittenberg. Pada tesis ke-86, dia menulis mengapa Paus, yang kekayaannya saat ini lebih besar daripada kekayaan klasus yang terkaya, membangun Basilika Santo Petrus dengan uang orang-orang percaya yang miskin dan bukan dengan uangnya sendiri. Dia menyatakan dengan tegas bahwa indulgensi itu keliru dan palsu. Pada tahun 1518, teman-teman Luther menerjemahkan tesisnya ke dalam bahasa Jerman, lalu dicetak dan disebarkan. Karena pada saat itu mesin cetak sudah diciptakan, dalam waktu dua minggu salinan itu sudah tersebar ke seluruh Jerman, dan dalam waktu dua bulan sudah tersebar ke seluruh Eropa. Sejak saat itu Luther menjadi terkenal, banyak yang mendengarkan dia dari seluruh Eropa, dan dia berdebat dengan beberapa perwakilan gereja katolik Roma, supaya dia mencabut karya tulisnya. Pada tahun 1519, Luther memberikan argumen bahwa Matthew 16 ayat 18 tidak memberikan hak kepada Paus secara eksklusif untuk menafsirkan kitab suci, dan karenanya tidak ada Paus atau konsili gereja yang tidak dapat salah. Hal ini membuat Luther menjadi musuh banyak orang di dalam organisasi gereja katolik. Pada tahun 1520, Paus Leo X membuat surat resmi bahwa Luther akan dikeluarkan dari gereja jika tidak menarik kembali tulisan-tulisannya dalam waktu 60 hari, dan surat ini diumumkan di berbagai kota. Tetapi, Luther bukan hanya menolak permintaan Paus Leo X, dia juga membakar surat itu di depan publik di Wittenberg. Pada tahun 1521, Martin Luther dikeluarkan dari gereja oleh Paus Leo X, lalu dia disidang di Worms oleh Kaisar Charles V. Di situ, dia diperhadapkan dengan buku-buku karya tulisnya, lalu ditanya apakah itu karya dia, dan dia diperintahkan untuk membatalkannya. Keesokan harinya, dia memberi jawaban seperti ini. Kecuali saya diyakinkan dengan kesaksian dari kitab suci, atau dengan alasan yang jelas, sebab saya tidak percaya kepada Paus ataupun konsili-konsili saja, karena diketahui bahwa mereka kerap keliru dan saling bertentangan, saya terikat dengan kitab suci yang telah saya kutip, dan nurani saya ditawan dengan perkataan Dewata. Saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun, karena tidaklah tentram ataupun benar melawan nurani. Semoga Dewata menolong saya. Amin. Lima hari setelah itu, Luther dinyatakan sebagai bidat sesat dan pelanggar hukum. Siapapun yang memberi makanan atau perlindungan kepada Luther, dianggap melakukan kejahatan, dan siapapun yang membunuh Luther, tidak akan dihukum. Kemudian, Luther diculik oleh temannya, dan disemunyikan di Castle Wardburg di Essenach. Di situ, dia menerjemahkan alkitab ke dalam bahasa Jerman dan menulis buku-buku. Kemudian, Luther membuat organisasi gereja baru, yang sekarang kita kenal sebagai protestan, dan Martin Luther meninggal pada tahun 1546. Ada lima sholah yang menjadi karakter gereja protestan, yaitu sholah scriptura, sholah vide, sholah gratia, sholah kristo, dan soli deo gloria. Sholah artinya hanya atau saja. Sholah scriptura artinya hanya alkitab, maksudnya, semua doktrin pengajaran harus berdasarkan alkitab. Sholah vide artinya hanya iman, maksudnya, karena iman, seseorang dibenarkan dan berbuat baik, sedangkan doktrin katolik pada saat itu, karena iman dan berbuat baik, seseorang dibenarkan. Sholah gratia artinya hanya kemurahan. Maksudnya, pengampunan atau keselamatan dari dewa diberikan sebagai pemberian cuma-cuma alias hadiah gratis, bukan sesuatu yang pantas diberikan kepada orang berdosa, namun diberikan oleh dewa karena kemurahan hati dewa. Sholah kristo artinya hanya kristus, maksudnya, perantara antara manusia dengan dewa hanya melalui kristus, tidak melalui bunda maria, atau orang-orang suci lainnya. Soli deo gloria artinya memuliakan dewa, hal ini untuk menentang penghormatan yang berlebihan, sehingga cenderung terlihat sebagai pemujaan terhadap bunda maria, orang-orang suci, atau malaikat. Nah, buat teman-teman yang tidak setuju ketika saya menggunakan kata dewa, coba dengar sekali lagi ya. Soli deo gloria, bukan soli auloh gloria. Kata deo jauh lebih dekat dengan kata dewa daripada kata auloh. Deo, dewa. Jadi, mulai sekarang, coba biasakan menggunakan kata dewa ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Luther berdampak ke banyak hal, diantaranya agama dan politik. Ada dua kata yang perlu kita pahami, yaitu protes dan reformasi. Gerakan yang dilakukan oleh Luther menjadi model yang ditiru oleh banyak gerakan lain di dunia untuk perubahan, termasuk demo-demo di jalan yang terjadi di Indonesia. Alkitab yang tadinya hanya bisa dibaca oleh segelintir orang karena langka, berbahasa latin yang sudah tidak populer, dan dilarang dibaca orang awam oleh pemimpin gereja, menjadi bisa dibaca oleh siapapun karena terjemahan Luther dan mesin cetak. Semua orang bisa membaca Alkitab, bisa dikatakan sebagai hal yang baik bagi sebagian orang, namun juga bisa dikatakan tidak baik oleh sebagian orang yang lain. Tergantung kita mau lihat dari sudut pandang yang mana. Tidak baiknya adalah semua orang jadi bisa menafsirkan Alkitab, sayenahnya sendiri. Pada zaman itu mengakibatkan pemberontakan terhadap gereja Katolik dan Perang Sipil. Kita juga bisa melihat begitu banyaknya denominasi Kristen yang ada sekarang ini, tidak ada keseragaman, tidak ada kesatuan. Semua orang berkata tafsir saya yang paling benar. Tetapi, di sisi lain, manusia jadi tidak dijajah atau dibodohi oleh pemuka agama. Manusia tidak lagi percaya buta apa kata pemuka agama. Alkitab menjadi bahan penelitian di dalam berbagai bidang secara kritis, diantaranya sejarah, arkeologi, hukum, sains, dan lain sebagainya. Pengetahuan manusia menjadi bertambah, yang artinya manusia menjadi bertambah pintar. Alkitab terus-menerus dipertanyakan dan diuji. Walaupun ada yang mengambil kesimpulan tidak ada kebenaran sejati, ada yang menjadi anti-agama, ada yang menjadi ateis juga, namun populasi Kristen pun meningkat drastis dalam bentuk berbagai denominasi, dan gereja Katolik pun mengalami reformasi dari dalam yang menjadikannya lebih baik daripada sebelumnya. Gerakan reformasi protestan ini bisa dikatakan merupakan salah satu titik balik yang membuat Eropa menjadi lebih maju dalam berbagai bidang. Anti-monopoli, kebebasan beragama, dan bahkan kebebasan perbudakan juga adalah dampak dari gerakan reformasi protestan. Satu hal yang perlu kita catat dari semua ini adalah agama Kristen tidak memerlukan percaya buta. Agama Kristen tidak takut untuk diuji dan dipertanyakan. Jika agama kamu mengharuskan kamu percaya buta dan tidak boleh dipertanyakan, coba pertanyakan agama kamu itu. Jika agama kamu itu memang agama yang benar, maka seharusnya agama kamu tidak perlu takut untuk dipertanyakan. Jika agama kamu tidak boleh dipertanyakan, maka agama kamu bukan agama yang benar. Itu hanya penipuan dan penjajahan dengan menggunakan agama. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kita. Pagi, pagi, pagi. Pulang petang-petang Malah pusing-pusing Pinggang pegang-pegang Matakan musibu Dan susahkan diri Mari atrah ambil Bagi yang terbaik Mari datanglah semua Yang letih dan berbeban Bukan beri kelahan kepadamu Fikulah ku yang ku pasang Dan belajarlah padaku Memang lembut rendah hati Dan kau akan menang Pagi-pagi-pagi Dalam petang-petang Paklah pusing-pusing Pinggang pegang-pegang Ketika kamu sibuk Dan susahkan diri Mari atrah ambil Bagi yang terbaik Mari datanglah semua Yang letih dan berbeban Bukan beri kelahan kepadamu Bikulah ku yang ku pasang Dan belajarlah padaku Memang lembut rendah hati Dan kau akan menang Bikulah ku yang ku pasang Dan belajarlah padaku Bikulah ku yang ku pasang Dan belajarlah padaku Memang lembut rendah hati Dan kau akan menang Dan kau akan menang Dan kau akan menang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.